Presiden RI ke-2, Bapak Soeharto, berperan besar bagi pembangunan pendidikan di Indonesia. Seperti pembangunan SD Impress oleh Pak Harto untuk membuat jumlah sekolah di seluruh daerah semakin banyak dan berhasil memberikan kesempatan bersekolah bagi rakyat kecil hingga mendapat penghargaan dari UNESCO, Organisasi Pendidikan Ilmu Budaya Dunia. Tahun 1984, Pak Harto meresmikan program wajib belajar untuk meningkatkan pendidikan yang adil untuk seluruh anak Indonesia tingkat pendidikan dasar. Program ini sukses dan wajib belajar ditingkatkan menjadi 9 tahun. Beriringan dengan program wajib belajar, pemerintah Masa Pak Harto membagikan buku balai pustaka saat pelajaran di sekolah dimulai. Bangsa yang besar, kuat, dan mandiri, yang menjadi idaman-idaman kita bersama, hanya akan tumbuh dengan pendidikan yang maju. Terbukti memberikan kesuksesan pembangunan pendidikan, kini diteruskan menjadi program wajib belajar 12 tahun hingga pendidikan menengah atas, SMA atau sederajat. Golkar akan terus mendorong agar seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat kecil mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan. Pak Harto juga memiliki peran bagi berdirinya universitas yang sangat penting bagi sistem pendidikan. Juga memberikan kontribusi besar dengan bantuan dana yang disalurkan ke seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk peningkatan kualitas pendidikan tinggi, termasuk adanya inovasi kuliah kerja nyata oleh Pak Harto dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan sekaligus membangun masyarakat pedesaan. Golkar akan terus mempertahankan pengembangan pendidikan dan mendorong terciptanya pemeratan hak mendapatkan pendidikan, terutama untuk rakyat kecil. Sama menghadapi globalisasi tahun 2020, berarti 25 tahun lagi. Anak-anak yang nanti umur tahun 2020 berarti 25 tahun berarti anak-anak remaja sekarang. Mungkin anak-anak pelajar sekarang, anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan, disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air. Maka para remaja yang sekarang nanti akan hidup tahun 2020 akan menjadi benteng untuk mempertahankan daripada kelangsungan hidup negara dan bangsa.